realme 10 gebrakan hp harga 2 jutaan oke kita jumpa lagi di haspe gadget apa kabar kalian semuanya ya seperti biasa haspe gadget akan membahas harga dan spesifikasi dari gadget terbaru kali ini haspe gadget akan membahas harga dan spesifikasi dari gadget terbaru yaitu realme 10 HP realme 10 ini dijual di harga 2 jutaan namun mempunyai spesifikasi yang cukup kahar namun ada kekurangannya untuk HP realme 10 ini apa kekurangan di HP realme ini ikutin terus channel haspe gadget agar tidak ketinggalan video video terbaru dari haspe gadget lanjut kita langsung saja bahas mengenai realme 10 ya realme 10 ini memang mempunyai spesifikasi yang bisa sangat diandalkan yang terutama realme 10 ini sudah dibekali chipset yang bisa sangat diandalkan yaitu sudah menggunakan chipset balutan mediatek helio g99 ya seperti apa videonya kita simak bareng-bareng dan jangan lupa tonton sampai usai realme 10 memang layak untuk kita miliki namun dan ada yang disayangkan sekali yaitu belum adanya NFC yang ditawarkan oleh realme 10 yaitu super amoled untuk layarnya dan sudah didukung 90hz dan untuk tas samplingnya mencapai 360 dan untuk refresh rate nya di 90hz dan kita lanjut untuk ukuran bodinya yaitu panjangnya mempunyai 159,9 mm dan lebarnya mempunyai 73,3 mm dan ketebalannya di 7,95 mm untuk berat bodinya yaitu 179 dan layarnya mempunyai 6,4 in panel amoled full HD plus tentunya dan juga sudah dilindungi Gorilla Glass 5 untuk sisi bawahnya yaitu ada lubang jack audio 3,5 mm lubang charger dan juga ada grill audio dan juga ada lubang mikrofon sisi di atasnya juga masih ada lubang mikrofon dan kita lanjut lagi untuk sisi sampingnya sisi samping kanannya terdapat tombol power dan juga ada tombol volume dan kita beralih untuk sisi samping kirinya terdapat lubang sim tray dan juga sudah didukung dengan adanya 3 kartu slot yaitu 2 kartu nano sim dan kartu memori dan untuk kamera selfie nya tentu saja HP realme 10 ini sudah cukup besar yaitu untuk kamera selfie nya sudah bisa dibakali dengan 16 megapiksel dengan pembukaan f2.45 dan untuk perekaman videonya juga di 1080p 30 fps dan kita beralih untuk kamera belakangnya untuk kamera belakangnya realme 10 ini dibakali kamera utama yaitu di 50 megapiksel dengan buatan Samsung dan juga sudah dilengkapi dengan autofocus dan untuk perekaman videonya mencapai 1080p dan juga bisa 60p dan untuk perekaman slow motion nya yaitu di 1080p untuk kamera belakangnya sudah mengikuti tren model masak ini yaitu menggunakan adanya dual kamera saja dan yang paling penting kamera utamanya sudah didukung dengan adanya 50 megapiksel dan untuk kamera selfie nya juga sudah didukung cukup besar yaitu di 16 megapiksel dan untuk Android nya sudah mendukung Android 12 dan untuk speaker nya pun ini sudah bisa sangat diandalkan karena suaranya sudah cukup mantap untuk speaker di HP realme 10 nya dan juga untuk chipset nya sudah sangat mantap karena sudah didukung dengan chipset terbaru yaitu dari MediaTek Helio G99 yang sudah dibalut dengan octa-core up to hingga 2,2 giga hat dan juga 10 giga hat untuk RAM nya itu menggunakan RAM 4 giga per 128 giga untuk kamera belakangnya ini menjadi terlihat lebih cantik dan lebih menarik di realme 10 nya yang dibanderol di harga 2,7 jutaan saja untuk RAM 4 giga nya dan juga sudah didukung dengan baterai yang cukup awet yaitu 5000 mAh yang sudah didukung juga dengan 33 watt Superbook fast charging tentunya ini cukup cepat untuk mengecas dari 0 hingga 100% kurang lebih satu jam lebih dan untuk siaganya bisa mencapai 688 untuk menonton YouTube bisa mencapai 21 jam dan untuk navigasi bisa mencapai 19 jam dan untuk melakukan panggilan bisa mencapai 38 jam untuk skor antutu nya yaitu bisa mencapai 400 ribuan ini lumayan besar untuk realme 10 nya namun yang disayangkan itu hanya satu menurut saya itu tidak adanya NFC ini menjadi kekurangan untuk realme 10 dan untuk harganya dibanderol di 2,7 jutaan lebih tepatnya di 2.799.000 rupiah semoga bermanfaat dan jangan lupa like video ini jika kalian suka video ini dan jangan lupa subscribe tentunya kesimpulannya HP realme 10 ini sudah mendukung terutama untuk layarnya sudah didukung dengan layar amoled kecepatan fast charging di 33 watt dan baterai cukup besar yaitu di 5000 mAh ini bisa bertahan untuk seharian dan masih banyak fitur-fitur lain yang ditawarkan oleh realme 10 ini terutama untuk chipsetnya yaitu di helio g99 yang sangat bisa diandalkan untuk bermain game dan sekian dulu video dari haspe gadget semoga bermanfaat saya arun wijaya pamit undur diri dan jika kalian suka video ini kalian boleh like dan subscribe dan jika tidak suka video ini kalian boleh like saja dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati